Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh my dear students How are you today? Hopefully all of you are fine Do you even know recount text? Well, in here we are going to learn about Definition of recount text Social function Generic structure And next language features Jadi guys, disini kita mau belajar tentang Definisi apa itu recount text Apa ini maksud dengan recount text Beside that, we also learning about Fungsi sosial dari recount text Atau juga disebut dengan Communicative purpose Tujuan komunikatif dari recount text Dan yang ketiga kita juga akan membahas tentang Generic structure-nya Yaitu Struktur umum atau pola kalimat Atau pola text dari recount ini Dan yang terakhir yang mau kita bahas Adalah language features-nya Yaitu ciri kebahasaannya Untuk membuat sebuah text recount Kita harus mengetahui dulu apa itu definisinya So guys, recount text adalah Text yang menceritakan kembali Peristiwa ataupun Pengalaman yang ada di masa lalu Dan tujuan komunikatifnya adalah Untuk memberikan informasi Ataupun menghibur reader atau pembaca You have to know the meaning of recount text first Before you make recount text Kalian tidak akan bisa membuat sebuah text recount Apabila kalian tidak memahami Apa definisi dari recount text itu sendiri Selanjutnya adalah generic structure Di sini adalah struktur text Yang terbagi menjadi tiga Yang pertama itu adalah orientation Yang berfungsi sebagai pengenalan Yang memberikan informasi tentang Siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana Nah, lalu yang kedua adalah events Ini adalah berfungsi untuk Menceritakan apa yang terjadi ini Secara berurutan And the last one is Reorientation Bagian ini berfungsi untuk Menutup peristiwa Dan bersifat opsional Now, we are going to learn about language features Jadi di sini adalah Ciri kebahasaan dari recount text Ciri-cirinya yang pertama adalah Menggunakan simple past tense Dengan rumus atau pola subject Plus verb to Plus object or complement Dan diikuti dengan Use chronological connection Lalu menggunakan using linking verb Lalu selanjutnya adalah Use action verb Dan yang terakhir adalah Using first personal pronoun For complete explanation We will learn on the next video If you have question You can ask me on whatsapp group Thanks for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh